Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai paket kebijakan pemerintah selama ini digadang-gadang mampu memperbaiki ekonomi masyarakat menengah ke bawah, belum terbukti efektif. Menurutnya, gelombang PHK yang terjadi belakangan ini akibat paket kebijakan yang tidak tepat sasaran. Paket-paket kebijakan itu tidak pernah menyentuh penguatan daripada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, dari awal juga saya sampaikan, apabila daya beli masyarakat menengah ke bawah ini tidak mempunyai daya beli masyarakat yang cukup tinggi, maka tidak akan bisa mengkonsumsi produk dan jasa dalam negeri. Kalau tidak bisa mengkonsumsi produk dan jasa dalam negeri, nasibnya industri-industri dalam negeri, perdagangan dalam negeri akan menjadi lebih terpuruk, yang akhirnya terjadi PHK. Seperti inilah sekarang yang terjadi bahwa PHK itu memang akibat daripada kebijakan-kebijakan.